Gua kan berasal dari keluarga yang miskin ya. Miskin banget yang banget-banget. Sebanget itu? Sebanget itu. Analogi miskinnya tuh sampai di titiknya? Kayak saldo ATM keluarga gua tuh lebih pendek daripada nomor PIN. Oke. Ya nomor PIN kan 6 digit, ya gua cuma 5 gitu ya. Berarti sehari-hari nih nyari untuk makan sehari? Iya. Dan bapak gua tuh selalu memberikan yang terbaik buat keluarganya meskipun dia nggak punya uang. Tapi dia punya beberapa pemikiran ya kayak dia jagain rumah makan padang, jagain lokasinya. Dan dia selalu udah bawa, gue inget banget dia selalu bawa kakap, ikan kakap. Yang dimana ikan kakap tuh kalo misalkan nggak laku terus udah akan basi dan akan dikasih ke bapak gua. Dan akhirnya makanan itu akan dikasih ke keluarga gua. Ya itu analogi. Itu analoginya itu. Dan ya kita tidur sempit banget lah. Dulu 6 orang lah gua, bapak gua, mama gua, dan 3 adik gua. 6 orang di satu ruangan yang sama. Yang saking sempitnya tuh kalo kita tidur di mimpi ketemu lagi bang. Lucu lagi. Ini cerita sih iya ya? Iya. Dan kita tidur bukan cuma sama keluarga tapi sama motor juga. Oke. Yang dimana kalo bangun tuh nggak mungkin segar gitu. Karena biasanya punggung gua kena standar motor gitu-gitu lah. Sempit. Sempit. Karena harta yang paling berharga di keluarga gua BPKB gitu waktu itu. Oke. Anaknya nggak sekolah BPKB tetep sekolah gitu. Mau dimana aja lah sekolahnya. Se infinite dari wasis..... cuatro dua dua taht pouquinho ya.